Kaburnya tahanan kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Balai Karimun tersebut diketahui oleh seorang anak yang melihat secara langsung seseorang melompati tembok pagar belakang kantor imigrasi dan langsung melaporkan kepada orang tuanya Orang tuanya pun langsung meneruskan laporan itu kepada Kasupsi Penindakan Keimigrasian kelas 2 TBK Setelah mengetahui kaburnya tahanan WNA asal Singapura tersebut, pihak Kasupsi Penindakan Keimigrasian langsung berkoordinasi dengan Polres Karimun Kasupsi Penindakan Keimigrasian kelas 2 Tanjung Balai Karimun, Deni Trisno Sulistianto menjelaskan Peristiwa kaburnya tahanan imigrasi kelas 2 TBK terjadi pada tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Yang bersangkutan melarikan diri dari ruang detensi dengan cara menggergaji teralis besi ruangan tersebut Oke, kita bisa jelaskan kejadiannya itu kemarin tanggal 16 Mei sekitar kejadian pukul 12.30 siang Jadi yang bersangkutan ini melarikan diri dari ruang detensi kantor kita sekitar jam 12.30 dengan cara menggergaji teralis besi di ruang detensi kita Seperti itu Warga mana? Warga negara Singapura Untuk namanya Tajudin Mas, dia mendapatkan diri dari mana? Ini dia, ini baru masih kita dalami bagaimana cara dia mendapatkan diri besi itu Seperti itu Apa ada indikasi keterlibatan orang dalam? Untuk sementara sih kita belum bisa menentukan indikasi siapa saja Tapi, sementara yang menjemuk saudara Tajudin itu adalah hanya istrinya saja Istrinya? Istrinya saja Istrinya warga? Istrinya warga negara Singapura Warga negara Tajudin bin Abdul Malik, WNA Singapura yang melarikan diri tersebut merupakan WNA yang terlibat kasus penyalahgunaan izin tinggal dan tidak memiliki dokumen Atas perbuatan tersangka, WNA asal Singapura tersebut, Tajudin bin Abdul Malik telah melanggar pasal 113 dan 119 ayat 1 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 Dengan ancaman hukuman penjara selama 6 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah Hazis Maulana Keras 7 menginformasikan dari Tanjung Balai Karimun